Matahari esok pagi jilid lima. Tetapi agaknya Lamat pun menjadi ragu-ragu. Ketika ia sampai di tikungan, langkahnya terhenti. Ia merasa kehilangan buruannya. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Dipandanginya pematang yang membujur memanjang di bawah kakinya, menghunjam ke kegelapan. Setan desis pamut di dalam hatinya, kenapa ia tidak maju lagi? Tetapi Lamat masih berdiri di tempatnya. Sekali-sekali ia memiringkan kepalanya, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. Tubuhnya yang tinggi tegap itu seakan-akan menjulang semakin tinggi menurut tangkapan mata pamut yang sedang bersembunyi di balik tanaman jagung sambil mengintip. Darah pamut berdesir ketika tiba-tiba ia mendengar suara raksasa itu datar. Pamut, kemarilah. Pamut menggeretakan giginya. Jangan bersembunyi di situ. Pamut benar-benar merasa terhina. Meskipun jantungnya menjadi kian berdebar-debar. Ternyata raksasa itu bukanlah terlampau dungul seperti yang dikiranya. Ia dapat menangkap desah nafasnya, meskipun barangkali belum melihat orangnya. Kini pamut tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus mendahuluinya. Langsung ke tempat yang berbahaya di bagian tubuh lawannya. Perlahan-lahan pamut bergeser maju. Hati-hati sekali. Meskipun ia sadar bahwa desir kakinya di atas tanah dan sentuhan tubuhnya dengan daun jagung itu pasti didengarnya pula. Pamut melihat lamat menggeser tubuhnya. Tetapi ia masih berdiri tegak di tempatnya. Dalam keremangan malam pamut melihat sesuatu mencuat dari ikat pinggang lamat. Sarung sebuah golok yang besar. Pamut menjadi ragu-ragu sejenak. Ia tidak bersenjata. Yang dibawanya adalah sebilah sabit. Tetapi apakah aku akan melukainya dengan sabit ini? Ia bertanya kepada diri sendiri. Dalam keragu-raguan itu ia mendengar suara lamat yang berat. Pamut, kemarilah. Kini pamut tidak dapat berlama-lama lagi. Ia harus segera bertindak. Tetapi ia masih belum berhasrat melukai lawannya dengan sabitnya yang tajam. Aku harus memukulnya di pangkal lengannya atau ditengkutnya katanya di dalam hati. Itu akan mengurangi kemampuannya melawan untuk seterusnya. Kalau ia mencabut goloknya, apa boleh buat? Aku harus mendahulunya sekali lagi. Perlahan-lahan pamut berkisar semakin dekat. Kini dipegangnya sabitnya dengan tangan kirinya. Ia sudah bertekad untuk meloncat dan sekaligus memukul tengkuk orang itu dengan sisi telapak tangannya. Lamat masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Ia hanya berputar sedikit, kemudian diam lagi. Kini pamut berada tidak lebih dari tiga langkah. Dengan segala kemampuannya ia memusatkan segenap perhatiannya kepada orang yang masih berdiri di pematang itu. Sejenak kemudian maka pamut menghentakan dirinya. Dengan sigapnya ia meloncat berdiri beberapa langkah maju. Kemudian dengan sebuah tendangan mendatar anak muda itu seolah-olah terbang menghantam tubuh Lamat. Begitu cepatnya seperti lontaran anak panah yang lepas dari busurnya. Tangan kanannya telah siap untuk menghantam tengkuk lawannya apabila orang itu sedang berusaha memperbaiki keseimbangan karena dorongan kakinya. Lamat yang masih berdiri di pematang itu pun terkejut mendapat serangan yang tiba-tiba dan begitu cepatnya. Ia tidak mungkin lagi berbuat sesuatu. Serangan yang tidak disangka-sangka itu langsung mengenai lambungnya, sehingga ia terdorong beberapa langkah ke samping masuk ke dalam gerumbul tanaman jagung muda. Pamut yang telah siap itu pun segera meloncat pula. Kali ini tangannya lah yang terayun ke tengkuk Lamat yang masih terhuyung-huyung. Tetapi adalah di luar dugaan pamut bahwa Lamat bukanlah seorang raksasa yang dungu. Meskipun ia belum menguasai keseimbangannya seluruhnya, namun ketika tangan pamut terayun ke tengkuknya, Lamat justru menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali. Tetapi pamut tidak melepaskannya. Dengan tangkasnya ia pun meloncat maju tanpa menghiraukan batang-batang jagung yang berserakan. Ketika Lamat meloncat berdiri, maka ia pun menyerangnya dengan sekuat tenaganya. Tetapi kali ini pamut terperanjat bukan buatan. Ia merasa tangkapan yang kuat pada pergelangan tangannya, kemudian oleh kekuatannya sendiri, ditambah dengan sebuah hentakan yang tidak terlawan ia terlempar ke samping. Kini pamutlah yang tidak dapat menguasai keseimbangannya sama sekali. Dengan derasnya ia jatuh terjerembap. Wajahnya membentur sebongkah batu yang menjuat di pematang. Sekejap matanya menjadi berkunang-kunang. Bintang-bintang di langit seolah-olah berputaran seperti beras di penampian. Tetapi pamut tetap menyadari dirinya bahwa ia sedang berkelahi melawan Lamat. Karena itu, maka ia pun segera berusaha bangkit, namun ia menjadi kecewa ketika ia sadar bahwa sabitnya telah terlepas dari tangannya. Ketika pamut tertatih-tatih berdiri, dilihatnya dalam kekaburan, Lamat sudah berdiri tegak di hadapannya. Sebelum ia dapat menguasai dirinya sepenuhnya, Lamat telah menyentuh dadanya, sehingga sekali lagi ia terdorong dan jatuh terlentang. Tetapi pamut mengeram. Ia tidak menjadi berputus asa. Meskipun wajahnya yang membentur batu terasa sakit bukan buatan, ia masih berusaha untuk berguling menjauhi lawannya, kemudian berusaha pula bangkit berdiri. Namun seperti yang baru saja terjadi. Ketika ia tegak di atas kedua kakinya yang masih gemetar, Lamat telah berdiri di hadapannya, seperti batu karang yang teguh dan tidak tergoyahkan oleh hombak dan badai. Pamut segera mempersiapkan dirinya. Meskipun ia sudah tidak bersenjata sama sekali, namun ia tidak mau menyerah. Ia akan melawan sampai kemungkinan terakhir yang dapat dilakukannya. Tetapi pamut menjadi haran. Lamat yang mempunyai banyak kesempatan itu berdiri saja membeku di tempatnya. Pandangan mata pamut yang menjadi semakin jelas, melihat orang itu diam mematung. Pamut menjadi ragu-ragu sejenak. Sekilas terbayang wajah raksasa yang beku itu. Agaknya ia dapat berbuat apa saja sekehendak hatinya tanpa mengerutkan keningnya. Kekejaman yang mengerikan memancar dari metal Lamat, justru karena wajahnya seakan-akan tidak terpengaruh sama sekali oleh keadaan lawannya. Kakinya yang renggang dan tangannya yang tergantung di kedua sisinya membuat pamut semakin bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang akan dilakukannya? Tetapi Lamat masih berdiri saja di tempatnya. Dipandanginya pamut yang gelisah itu seperti seekor kucing menatap seekor tikus yang putus asa. Namun pamut sama sekali tidak berputus asa. Ia sengaja membiarkan Lamat berdiri saja di tempatnya, sementara ia dapat mengatur dirinya. Nafasnya yang tersengal-sengal, dan pipinya yang serasa bengkak. Mungkin ia membiarkan aku mati ketakutan katanya di dalam hati, atau sedang berpikir care yang paling baik untuk melumpuhkan aku. Agaknya menguri berpesan sesuatu kepadanya. Karena itu maka sejenak mereka saling berdiam diri. Betapapun ketegangan mencengkam hati masing-masing, namun masing-masing tidak segera berbuat sesuatu. Sejenak kemudian, pamut terkejut mendengar suara Lamat yang datar dan dalam, kenapa kau menyerang aku pamut? Pamut tidak menyangka, bahwa Lamat akan bertanya demikian kepadanya, sehingga sesaat ia berdiri saja dengan mulut yang bergerak-gerak meskipun tidak sepatah katapun yang meluncur dari sela-sela bibirnya. Kenapa terasa penyesalan mewarnai pertanyaan Lamat? Pamut tidak segera dapat menjawab pertanyaan itu. Dipandanginya saja wajah Lamat yang beku. Kenapa kau bersikap bermusuhan terhadapku? Lamat bertanya pula. Dan pamut akhirnya merasa bahwa ia memang harus menjawabnya, kenapa kau bertanya Lamat? Pertanyaanmu itulah yang justru terdengar aneh di telingaku. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, ya, karena aku adalah budak manguri. Nah, kau sudah tahu jawabnya. Ya, aku memang mendapat perintahnya untuk membuat kau cacat. Terasa dada pamut berbesir. Persetan, kalau aku tidak belas kasihan padamu, kau sudah mati pada seranganku yang pertama. Aku memang tidak mempergunakan sabit itu, karena aku memang tidak ingin membunuh. Perintah itu juga tidak untuk membunuh suara Lamat masih mendatar. Debar di dada pamut menjadi semakin keras. Ditatapnya raksasa itu dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya yang botak. Sejenak kemudian, terdengar pamut menggeram, apakah yang akan kau lakukan? Kau sangka aku akan menyerahkan diri begitu saja? Lamat menarik nafas dalam-dalam. Pamut berkata Lamat masih dalam nada yang datar, kau memang tidak keliru. Semua orang akan menganggapku begitu. Mungkin karena bentuk tubuh dan wajahku yang kasar, sehingga mereka termasuk kau menganggap aku tidak lebih dari seekor serigala. Itulah penderitaan yang paling pahit yang harus aku telan Lamat berhenti sejenak, dan pamut pun menjadi terheran-heran. Sejenak kemudian Lamat melanjutkan, tetapi mungkin juga karena aku adalah pembantu, bahkan lebih dari itu, seorang budak dari keluarga pedagang yang kaya raya itu. Adalah wajar sekali kalau kau berpasangka jelek terhadapku. Pamut kini diam mematung. Pamut berkata Lamat kemudian, aku memang mendapat perintah dari Manguri untuk membuat kau cacat. Tetapi ketahuilah, bahwa perintah itu telah membuat aku menjadi semakin berprihatin. Aku semakin merasa bahwa aku adalah manusia yang paling tidak berguna dan tidak berharga. Pamut menjadi semakin tidak mengerti. Apa yang harus aku kerjakan itu sebenarnya bertentangan dengan kata hatiku sendiri berkata Lamat itu selanjutnya. Kepalanya tiba-tiba tertunduk, dan suaranya menjadi semakin rendah, tetapi aku sadar bahwa tidak seorang pun yang mempercayai ku. Wajahku yang jelek, tubuhku dan mungkin sorot mataku. Pamut masih tetap berdiam diri. Itulah kenyataanku Pamut. Seharusnya aku tidak perlu heran karena kau telah menyerangku lebih dahulu. Tetapi kadang-kadang aku ingin meyakinkan diriku sendiri, apakah aku memang tidak sewajarnya bergaul dengan orang-orang yang lain, yang tidak berwajah kasar dan barangkali berkesan kejam seperti wajahku suara Lamat menjadi parau. Aku memang sekali-sekali pernah bercermin di dalam air. Dan aku hanya dapat menerima semuanya yang ada padaku, seperti juga aku tidak dapat pergi dari rumah Manguri. Kenapa tiba-tiba Pamut bertanya, kalau apa yang kau lakukan itu sama sekali bertentangan dengan kata hatimu, kenapa kau tidak pergi saja dari rumah itu? Lamat menggelengkan kepalanya, aku tidak dapat melakukannya Pamut. Aku sudah berhutang budi kepada keluarga itu. Sejak kecil aku mendapat makan dan pakaian, kebutuhan hidup dan apapun yang perlu bagi kelangsungan hidupku. Tetapi kau sama sekali tidak berhutang budi Lamat sahut Pamut, semua itu sudah kau bayar tunai. Penagamu sudah kau serahkan. Karena itu, semuanya sudah lunas. Lamat menggelengkan kepalanya, tidak Pamut orang yang botak itu terdiam. Ada sesuatu yang akan dikatakannya, tetapi kalimat-kalimat yang sudah berada di rongga mulutnya itu seakan-akan ditelannya. Dengan demikian maka sejenak mereka berdua saling berdiam diri. Lamat yang bertubuh tinggi tegap berkepala botak dan berwajah kasar itu menarik nafas beberapa kali, seakan-akan seluruh udara malam di sawah itu akan dihirupnya. Dan tiba-tiba orang itu terperanjat ketika Pamut bertanya lalu sekarang, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan melakukannya perintah itu? Lamat menggelengkan kepalanya, tidak Pamut. Aku tidak dapat. Aku yakin bahwa kau tidak bersalah. Tetapi apakah dengan demikian Manguri tidak akan marah kepadamu? Kalau ia tahu aku tidak berbuat apa-apa, ia pasti akan marah. Jadi bagaimana dengan kau? Lamat termenung sejenak. Dan tiba-tiba saja ia bertanya kenapakah selalu merabar-rabar pipimu. Ketika aku kau kibaskan, kepalaku membentur batu. Lamat memandang wajah Pamut sejenak. Kemudian katanya, Pamut, sebaiknya kau tinggal saja di rumah untuk sepekan atau dua pekan. Kenapa? Apakah pada waktu-waktu itu Manguri akan berbuat sesuatu lagi atasku? Tidak. Tetapi aku minta tolong kepadamu, supaya aku tidak dimarahinya. Aku akan berkata kepadanya, bahwa aku telah mencoba melakukan perintahnya. Tetapi kau tidak sejenak seekor kambing yang bodoh. Aku akan memberi kesan kepadanya, bahwa akibat dari perkelahian itu, kau tidak dapat keluar dari rumahmu untuk waktu yang lama, meskipun harus ada kesan pula, bahwa aku pun mengalami cedera. Pamut mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, Lamat, kenapa kau harus berbuat demikian? Kau membuat hidupmu menjadi semakin sulit. Sebaiknya kau berterus terang. Kau harus mencoba untuk membaca apa yang tergurat di dalam hatimu. Kau harus belajar menyatakannya kepada orang lain, meskipun orang lain itu Manguri atau ayah dan ibunya sekaligus. Lamat menggelengkan kepalanya, tidak Pamut, aku tidak dapat. Kau hidup dalam dunia yang aneh. Kau selalu dibayangi oleh sikap berpura-pura. Itu tidak jujur, Lamat. Aku sadar, Pamut. Kenapa kau biarkan dirimu dibelenggu oleh keadaan itu? Jangan kau tanyakan sekarang. Sekarang pulanglah, dan jangan keluar halaman selama sepekan. Pamut mengerutkan keningnya. Semula darahnya melonjak untuk menolak permintaan itu. Ia sama sekali tidak perlu bersembunyi. Sehari pun tidak. Kalau ia ingin keluar rumah dan pergi kemanapun tidak ada orang yang dapat menghalangi. Tetapi ketika terpandang olehnya kepala Lamat yang menunduk, maka timbulah imal hatinya. Ia tidak harus bersembunyi, tetapi menurut Lamat, ia harus menolongnya. Hidupmu sulit sekali Lamat tanpa sesadarnya ia berdesis. Kau benar Pamut sahut Lamat, tetapi untuk sementara aku masih harus menjalaninya. Pamut mengangguk-anggukkan kepalanya. Pipinya memang terasa sakit sekali, seolah oleh tulangnya menjadi retak. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah Lamat, aku akan memenuhinya. Aku akan tinggal di rumah sepekan meskipun itu tidak berarti bahwa aku tidak boleh keluar halaman. Aku minta tolong Pamut. Baiklah. Sekarang pulanglah. Sabitku terlempar ketika kau menghentakan tanganku. Lamat pun kemudian membantu Pamut mencari sabitnya dan mencoba memperbaiki batang-batang jagung yang berserakan. Ketika Pamut telah menemukan sabitnya, maka ia pun segera pulang kembali ke rumahnya. Di sepanjang jalan tangannya tidak henti-hentinya merabar-rabar pipinya yang membengkat. Namun di sepanjang jalan pula, tidak henti-hentinya ia berpikir tentang Lamat, raksasa yang terbelenggu oleh perasaan berhutang budi. Aneh besis Pamut di dalam hatinya, wajahnya yang kasar itu ternyata tidak tumus sampai ke dalam hatinya. Ternyata ia seorang perasa yang bahkan agak cengeng. Apalagi ilmunya sebenarnya termasuk ilmu yang tinggi dan sulit dimengerti, seperti keadaan hidupnya yang sulit pula dimengerti. Tetapi Pamut pun mengalami kesulitan pula apabila ia akan mendapat pertanyaan dari orang tuanya atau kawan-kawannya. Apakah yang akan dikatakannya? Lamat? Hem ia berdesah, aku tidak akan sampai hati menyebut namanya. Kalau orang tuaku dan kawan-kawannya mendendamnya, maka hidupnya akan menjadi semakin pahit. Ia menjadi semakin jauh tersinkir dari pergaulan yang wajar. Kalau pada suatu saat ia menjadi putus asa, dan merasa dirinya memang tidak berharga, ia akan menjadi berbahaya. Mungkin ia akan benar-benar menjadi seorang yang kejam, justru paling kejam, karena ia merasa dunia telah berbuat terlalu kejam kepada dirinya. Dalam keragu-raguan itu langkah Pamut menjadi semakin mendekati pedukuhannya. Beberapa langkah lagi ia akan sampai ke pojok desa. Kalau kawan-kawannya berada di gardu, maka mereka pasti akan bertanya kepadanya. Tiba-tiba Pamut berhenti sejenak. Kemudian ia berbelok dan menyelingap menyusur pematang. Ia menghindari jalan yang disangkanya akan berjumpa dengan seseorang. Sehingga dengan demikian, maka akhirnya Pamut sampai juga ke halaman rumahnya tanpa sebuah pertanyaan pun. Ketika serombongan peronda lewat, Pamut sengaja berdiri di balik segerumbul perdu di halamannya sebelum ia kemudian naik ke rumah. Ternyata bahwa wajah Pamut memang mengejutkan orang tuanya. Meskipun Pamut tidak mengatakan sesuatu, namun orang tuanya segera bertanya tentang pipinya yang memang membengkak itu. Sejenak Pamut berada dalam kesulitan. Ia masih belum menemukan jawaban. Tetapi ketika orang tuanya mendesak lagi, maka ia pun mencoba untuk membuat jawabnya, aku berkelahi. Hi, kau berkelahi lagi. Setelah kau berkelahi melawan Manguri, sekarang dengan siapa lagi kau berkelahi? Sebenarnya tidak dengan orang lain. Ini adalah kelanjutan dari yang pernah terjadi. Manguri telah menyewa seseorang untuk mencegatku di sawah. Hi orang tuanya terperanjat, kemudian, bukankah sudah aku katakan, seperti juga pamanmu telah mengatakannya. Tetapi aku tidak kalah jawab Pamut. Orang tuanya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi terbayang di wajah-wajah mereka kecemasan yang mendalam. Bahkan kakeknya pun menjadi cemas pula melihat wajah cucunya yang menjadi biru pengap. Siapakah orang yang telah disewa Manguri itu? Pamut menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Apakah kau belum mengenalnya? Sekali lagi ia menggeleng, aku tidak tahu. Kecemasan yang membayangi keluarga itu kini sudah mulai menjadi kenyataan. Mungkin Manguri tidak akan puas dengan pembalasan dendamnya kali ini, karena menurut Pamut, ia melawan sekuat-kuat tenaganya sehingga lawannya tidak berhasil mengalahkannya. Aku kira ia pun mendapat cedera berkata Pamut kemudian. Tetapi kau harus berhati-hati Pamut, mungkin ia masih akan berbuat lebih banyak lagi. Pamut mengangguk-anggukan kepalanya. Memang untuk sepekan ia tidak akan pergi kemanapun, meskipun dengan demikian pekerjaannya akan terbengkelai. Sementara itu, Lamat pun telah kembali ke rumah Manguri. Ternyata Manguri masih menunggunya di pendapa. Ketika ia melihat Lamat berjalan tertatih-tatih memasuki regol, segera ia berjalan menyongsongnya. Lamat Manguri memanggil. Dan Lamat pun kemudian mendekatinya di tangga pendapa. Apa yang sudah kau kerjakan? Aku menemuinya di tengah-tengah sawah. Lalu Manguri tidak sabar. Kami berkelahi. Berkelahi? Apakah kau tidak dapat meremasnya begitu saja sehingga kau membuang-buang waktu untuk berkelahi? Ternyata Pamut tidak selemah yang aku bayangkan. Ia mempunyai kemampuan untuk melawan, sehingga kami harus berkelahi. Persetan. Tetapi bagaimana akhirnya? Aku berhasil melukainya. Wajahnya aku kira akan menjadi bengkak. Cukup bentak Manguri, apakah kau berhasil mematahkan kakinya, atau tangannya? Lamat merenung sejenak. Namun kemudian jawabnya, ia berhasil lari. Tetapi ia pasti akan mengalami cedera. Himetang Manguri terbelalak. Dengan tangan gemeter ia menunjuk hidung Lamat, jadi apa kerja Mui? Tubuh Mui yang sebesar gajah itu tidak mampu menangkap dan meremas tangannya. Lamat tidak menjawab. Ia memang sudah menduga kalau Manguri akan marah-marah kepadanya. Tetapi kalau pamut bersedia memenuhi permintaannya, maka kemarahan Manguri itu tidak akan berkepanjangan sampai berhari-hari. Tidak ada gunanya aku dan ayah memanjakan kau. Kalau kau masih saja malas dan tidak mau berbuat apa-apa, aku bunuh kau. Nyawamu memang seharusnya sudah tidak kau miliki lagi, kalau kau tidak diselamatkan oleh ayahku. Kini kau sama sekali tidak tahu membalas budi. Kau tidak pernah dapat melakukan pekerjaan dengan baik, seperti yang aku perintahkan. Lamat tidak menjawab. Sudah terlampau biasa Manguri mengumpat-umpat, sehingga telinganya memang sudah agak kebal, namun setiap kali masih juga terasa pedih tergores di dinding jantungnya. Lamat menggelengkan kepalanya seperti setiap kali ia menerima pertanyaan serupa itu, tidak jawabnya. Pergi. Pergi ke bilikmu bentak Manguri. Perlahan-lahan Lamat melangkah mengitari rumah itu pergi ke biliknya di belakang longkangan tengah, di samping dapur. Dengan tarikan nafas yang dalam ia membaringkan dirinya yang masih basah oleh keringat. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya anyaman bambu di langit-langit rumahnya, berjajar rapi, terikat oleh tali ijuk yang hitam. Setiap kali langit-langit itu dilihatnya, dan setiap kali masih seperti yang kemarin. Tidak ubahnya dengan dirinya sendiri. Sekarang dan kemarin masih juga serupa. Besok dan lusa. Apakah untuk seterusnya desisnya, setiap orang ingin perkembangan di dalam hidupnya? Tetapi hidupku serasa mati. Perlahan-lahan Lamat menarik golok dari pinggangnya. Kemudian diletakkannya di sisinya. Sebenarnya ia sama sekali tidak memerlukan senjata itu. Ia sama sekali tidak berkeinginan untuk mempergunakan senjata, apalagi menumpahkan darah dan melenyapkan nyawa seseorang. Ternyata nyawa itu sangat berharga katanya di dalam hati, aku harus menebus nyawaku dengan seluruh umurku, tenagaku dan kehormatanku. Sejenak terbayang masa kanak-kanaknya yang buram. Ketika padukuhannya diamuk oleh segerombolan perampok yang tidak berperih kemanusiaan. Ayahnya yang termasuk orang berada menjadi pusat sasaran para perampok itu. Maka terjadilah bencana itu. Rumahnya menjadi neraka oleh api yang berkobar, setelah isinya dirampok habis-habisan bersama beberapa rumah yang lain. Lamat yang masih kecil waktu itu, tidak tahu apakah yang selanjutnya terjadi. Panas yang membakar tubuhnya telah membuatnya pingsan. Ia sadar, ketika ia sudah berada di perjalanan, di dalam sebuah pedati. Ternyata seorang kawan ayahnya, juga seorang pedagang ternak telah menyelamatkannya. Orang itu adalah ayah Manguri. Lamat sama sekali tidak pernah mempersoalkan, kenapa ayah Manguri itu tiba-tiba saja ada di padukuhannya bahkan di rumahnya dan berhasil menyelamatkannya. Aku wajib berterima kasih kepadanya. Terima kasih tanpa batas, karena ia telah menyelamatkannya wakudesisnya apalagi kemudian aku dipeliharannya sampai aku menjadi orang. Namun Lamat tidak berani memandang dengan wajah tengadah, kenyataan yang dihadapinya. Ia selalu mencoba menekan setiap perasaan yang hendak memeronta atas keadaan yang dialaminya selama ini. Aku harus berterima kasih. Aku harus mengenal budi orang terhadap diriku. Sehingga ternyata apa yang telah terjadi itu telah membuat bukan saja tubuh Lamat yang menjadi cacat oleh jilatan api, tetapi jiwanya pun menjadi cacat pula. Ia seolah-olah terbelenggu oleh kebaikan hati ayah Manguri. Lamat adalah seorang raksasa yang dikekang oleh seutas kendali yang sangat kuat. Perlahan-lahan Lamat bangkit dari pembaringannya. Diraihnya gendi yang berisi air dingin diajuk-ajuk. Terasa betapa segarnya air yang mengusap kerongkongannya. Namun kesegaran air itu tidak dapat melepaskannya dari kegelisahan yang mencengkam. Seandainya Pamut tidak mau memenuhi permintaannya, maka berhari-hari Manguri pasti masih saja mengumpatinya. Namun Pamut memang sudah menyatakan kesediaannya untuk menolongnya. Ketika matahari terbit, Pamut tidak segera bangun dan mandi ke sungai seperti biasanya. Tetapi ia pergi ke sumur dan mandi pula di situ. Kau tidak pergi ke sungai bertanya kakeknya. Pamut menggelengkan kepalanya. Bagus, kau memang harus berhati-hati menanggapi keadaanmu yang agaknya memang tidak terlampau menyenangkan dan di luar dugaannya kakeknya itu berkata. Tetapi kau tidak usah menyesal. Kau sudah berbuat suatu kebajikan, meskipun kau harus mendengarkan pendapat pamanmu. Pamut mengangguk-anggukan kepalanya. Hari itu, Pamut memang tidak meninggalkan halaman rumahnya. Betapapun hatinya mendesaknya untuk keluar, tetapi ia selalu bertahan. Bukan karena ia terlampau hati-hati seperti disangka kakeknya, tetapi ia mencoba untuk memenuhi permintaan lamat. Adalah tanpa disangka-sangka sekali, bahwa tiba-tiba saja Manguri telah berdiri di muka regol rumahnya. Kali ini dengan wajah yang dibayangi oleh senyum mengejek ia memanggilnya, Pamut kemarilah. Sejenak Pamut justru mematung. Dipandanginya Manguri yang berdiri di luar gol halamannya itu seperti memandang hantu. Jangan takut Pamut, kemarilah. Terasa darah Pamut seakan-akan menjadi semakin cepat mengalir. Hampir saja ia melompat dan menerekam anak muda yang sombong itu. Tetapi untunglah bahwa ia segera menyadari dirinya, sehingga diurungkan niatnya itu. Agaknya Pamut memang masih segan untuk melakukan pertentangan terbuka dengan anak pedagang ternak yang kaya itu. Kenapa kau diam saja berkata Manguri kemudian, kemarilah. Aku ingin berbicara sedikit. Dengan langkah yang berat Pamut berjalan mendekat pula. Setiap kali ternih yang pesan Pamannya, agar ia berhati-hati menghadapi anak orang kaya raya itu. Pamut berkata Manguri ketika Pamut sudah mendekat. Sambil mengerutkan keningnya Manguri menunjuk pipi Pamut membengkak. Kenapa pipimu itu Pamut? Pamut maju semakin dekat. Dipandanginya wajah Manguri dengan tajamnya. Apa maksudmu datang kemari Manguri bertanya Pamut? Manguri tersenyum, katanya, aku tidak sengaja datang kemari. Aku lewat jalan ini ketika aku melihat kau di halaman. Kau tidak biasa lewat jalan ini? Hi Manguri mengerutkan keningnya, kau selalu berkata begitu. Kau selalu menganggap aku tidak pernah lewat jalan yang manapun. Pamut mengeram ketika ia melihat senyum mengejek di bibir Manguri. Baik jawab Pamut, kenapa kau memanggil aku? Aku ingin bertanya, kenapa pipimu membengkak? Orangmu pasti sudah melaporkannya kepadamu. Raksasa yang dungu pasti sudah melaporkannya kepadamu. Raksasa yang dungu itu memang harus dibunuh. Dia apakannya kau? Bertanyalah kepada orangmu itu. Ternyata ia lebih bodoh dari kerbau. Ah, kasihan kau Pamut. Untunglah kau berhasil melarikan diri. Kalau tidak, orang sebodoh kerbau itu pasti akan meremukan tulang-tulangmu. Itu tidak mungkin jawab Pamut. Kau kira aku terlampau lemah untuk melawannya? Ia memang lebih kuat daripada aku. Tetapi ia tidak akan banyak berhasil, karena aku mempunyai otak, dan orang dungu itu hanya mempunyai tenaga melulu. Manguri mengerutkan keningnya. Ia melihat kebenaran kata-kata Pamut. Lamat di pandangan matanya tidak lebih dari seekor kebau, itulah sebabnya Lamat tidak berhasil desis Manguri. Namun kemudian ia tersenyum di dalam hatinya. Aku tidak boleh mengulangi kesalahan ini. Ternyata aku tidak dapat mempercayai orang dungu itu. Pamut berkata Manguri kemudian, ternyata kau masih mampu menolong dirimu sendiri kali ini. Tetapi bahwakah sudah terperosok ke dalam persoalan yang rumit, jangankah sesali. Pamut tidak menjawab. Betapa hatinya menjadi sangat muak, tetapi ia masih selalu menahan hati. Kemudian Manguri pun pergi meninggalkan regol rumah Pamut. Suara tertawanya yang menyakitkan hati terdengar menggelitik hati. Namun Pamut masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Berapa hari kau akan tinggal di rumah Pamut bertanya Manguri dari kejauhan. Pamut tidak menjawab. Bahkan ia pun kemudian berbalik dan masuk ke dalam regol halaman rumahnya. Baru saja ia masuk, maka dilihatnya kakeknya dengan tergesa-gesa datang menemuinya sambil bertanya, apakah yang telah terjadi? Anak gila itu selalu memancing persoalan. Kau sudah bertindak tepat Pamut. Jangan kau layani. Pamut mengangguk-angguk meskipun jantung mudanya tidak mau menerima nasihat itu, sehingga ia berkata di dalam hatinya, kalau aku mendapat kesempatan, aku putar leher anak itu. Dalam pada itu, meskipun Manguri sudah melihat sendiri, bahwa wajah Pamut menjadi bengkak, tetapi ia tidak puas atas keadaan itu. Kalau Pamut nanti sembuh, maka ia pasti masih belum jera mencampuri persoalannya. Aku masih belum berputus asa, aku harus mendapatkan sindang sari dengan care apapun juga. Tetapi yang terjadi kemudian benar-benar telah menyakitkan hati Manguri. Sindang sari yang mendengar, bahwa Pamut kemudian mendapat cedera di wajahnya, segera dapat menghubungkannya dengan apa yang terjadi atas dirinya. Dan ternyata peristiwa itu telah mendorong perasaannya semakin dekat dengan anak yang sering bermain seruling dengan caranya sendiri itu. Bersama kakeknya, sindang sari memerlukan pergi ke rumah Pamut. Selain untuk menyatakan terima kasih mereka yang tidak terhingga, mereka pun berhasrat menengok anak muda itu. Cedera apakah yang sudah dialaminya, akibat dari usahanya menolong sindang sari. Kami tidak dapat membayangkan, apakah yang terjadi atas cucu kami apabila Pamut tidak melihat hal itu terjadi dan kemudian menolongnya, meskipun ia sadar bahwa ia akan selalu dibayangi oleh anak pedagang yang kaya itu berkata kakek sindang sari. Orang tua Pamut dan kakeknya mengangguk-anggukan kepalanya, sedang Pamut yang ikut menemui tamu-tamu itu pun hanya menundukkan kepalanya saja. Sekali-sekali ia mencuri pandang wajah sindang sari. Tetapi wajah itu pun tertunduk dalam-dalam. Sekarang hal itu sudah ternyata berkata kakek sindang sari. Selanjutnya, Pamut telah mengalaminya. Tidak seberapa kakek sahut Pamut dengan nada yang dalam. Syukurlah, tetapi untuk selanjutnya kau harus berhati-hati. Pamut mengangguk-angguk. Semua orang menasehatinya untuk berhati-hati. Sementara ini Pamut memang selalu berada di rumah berkata kakek Pamut, meskipun agaknya anak itu sendiri tidak menghendaki. Ada baiknya juga demikian sahut kakek sindang sari. Tetapi dengan demikian ayah bekerja terlampau berat berkata Pamut. Sekedar untuk kebaikanmu berkata ayah Pamut, mudah-mudahan Manguri segera melupakannya, sehingga kau tidak diancamnya lagi. Pamut tidak menyaut. Sekilas terngi yang kata-kata Manguri di muka rego rumahnya, kau sudah terperosok ke dalam persoalan yang rumit. Jangankah sesali. Aku tidak menyesal berkata Pamut di dalam hatinya. Justru ia sudah terlanjur melakukannya, maka ia tidak akan berhasrat mundur setapak pun. Kunjungan kakek sindang sari bersama gadis itu, seakan-akan telah meyakinkan Pamut bahwa ia pun harus berjalan terus. Perlahan-lahan namun pasti, wajah sindang sari semakin dalam terpahat di dinding hatinya. Tetapi Pamut tidak dapat berlaku sekasar Manguri. Dengan hati-hati dan perlahan-lahan ia mencoba mendekatkan hatinya. Ia tahu sindang sari senang mendengarkan suara serulingnya, karena itu, maka setiap kali ia pergi ke rumah sindang sari sebelum ia turun ke sawah karena pipinya yang masih biru, selalu dibawanya serulingnya. Ternyata hati sindang sari pun telah terbuka pula untuknya. Kekasaran Manguri justru telah mendesaknya semakin dekat kepada Pamut yang jauh lebih sederhana dari Manguri sendiri. Betapapun hal itu dirahasiakan, namun lambai laun peristiwa yang terjadi atas sindang sari itu pun telah merambat dari telinga ke telinga. Kawan-kawannya mulai membicarakannya pula. Bahkan satu dua di antara mereka mulai berhati-hati menghadapi Manguri. Mereka tidak mau menjadi sasaran kekecewaan anak muda itu, karena ia gagal mendapatkan sindang sari. Hal itulah yang membuat Manguri semakin sakit hati. Hubungan antara Pamut dan sindang sari yang semakin rapat, dan gadis-gadis yang mulai menjauhinya. Pamut memang tidak jera ia mengeram, usahaku yang pertama untuk mendapatkan sindang sari dengan care apapun adalah menjauhkan Pamut daripadanya. Tetapi Manguri tidak lagi ingin mempergunakan Lamat. Meskipun menurut penilaian Manguri, Lamat tidak gagal sama sekali namun Pamut berhasil melawannya dan melepaskan diri. Kini ia akan mempergunakan tenaga yang meyakinkan. Pamut harus benar-benar jera. Dengan demikian, maka Manguri telah mempergunakan kekayaannya untuk memuaskan hatinya, seperti yang dikatakannya. Ia dapat menyewa berapa orang saja yang dikehendakinya. Untuk membuat Pamut jera, Manguri telah memanggil lima orang yang dianggapnya akan dapat menyelesaikan masalahnya. Mereka harus menangkap Pamut, dan membawanya ke lumbung di belakang rumah. Manguri sendiri yang akan memaksanya untuk berjanji, bahwa Pamut tidak akan berhubungan lagi dengan Sindang Sari. Tetapi hati-hatilah menghadapi anak itu berkata Manguri. Aku sendiri tidak berhasil mengalahkannya. Bahwa ia dapat melepaskan diri dari tangan Lamat. Mungkin benar kata Pamut, bahwa Lamat tidak berkelahi dengan otaknya, ia hanya berkelahi dengan tenaganya saja. Kelima orang yang telah disewa oleh Manguri itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sekarang bertanyalah kepada Lamat, apa yang perlu kalian ketahui tentang Pamut? Maka Lamat pun kemudian dipanggil oleh Manguri. Ia harus menjawab berbagai macam pertanyaan tentang Pamut. Dan Lamat pun berusaha menjawabnya, meskipun ia harus berhati-hati. Tetapi kesan kedunguan di wajahnya, sama sekali tidak menumbuhkan prasangka apapun apabila ia kadang-kadang menemui kesulitan untuk menjawab pertanyaan salah seorang dari kelima orang yang telah disewa oleh Manguri itu. Nah berkata Manguri kemudian, kalian sudah mendapat kegambaran tentang Pamut. Kini Pamut telah melakukan kerjanya sehari-hari seperti sedia kala. Di malam hari kalian akan mendapat kesempatan sebaik-baiknya. Hampir setiap malam Pamut pergi ke gubunya di tengah sawah ayahnya. Kalian dapat menemuinya di tengah sawah ayahnya. Kalian dapat menemuinya di sana. Jangan menunggu terlampau lama. Besok malam kalian sudah dapat melakukan pekerjaannya itu. Ingat, jangan gagal seperti Lamat yang dungu ini. Malam nanti aku akan melihatnya, apakah ia berada di gubunya bersama Lamat. Kelimanya mengangguk-anggukan kepala. Pamut, betapapun kuatnya, bagi kelima orang itu sama sekali tidak akan menjadi beban yang terlampau berat. Seorang demi seorang mereka tidak gentar melawan anak muda yang kuat itu. Namun untuk menangkapnya dan membawanya ke lumbung di belakang rumah, memang diperlukan beberapa orang kawan. Sekarang kalian boleh pergi berkata Manguri, besok siang kalian kembali lagi kemari sebelum di malam harinya kalian harus melakukan pekerjaan itu. Awas, kalau kalian gagal, maka tidak sekeping uang pun aku berikan kepada kalian. Jangan takut. Apalagi seekor tikus, seekor serigala pun tidak akan lepas dari tanganku. Sepeninggal orang-orang itu, maka Manguri pun berkata kepada Lamat, nanti malam kau pergi bersama aku melihat apakah Pamut masih dalam kebiasaannya, pergi ke gubuknya. Sekarang pergilah. Kau terlampau bodoh untuk mengerti persoalanku, sehingga karena itu aku terpaksa memergunakan orang lain. Lamat tidak menjawab. Wajahnya yang tampak bengis namun terlalu bodoh itu tertunduk dalam-dalam. Perlahan-lahan ia meninggalkan Manguri kembali ke pekerjaannya. Namun dalam pada itu, sesuatu bergolak di dadanya. Meskipun ia berusaha untuk tidak menghiraukannya, tetapi setiap kali jantungnya serasa dituntut oleh suatu keharusan untuk berbuat sesuatu. Ia sudah terlalu biasa dipergunakan oleh keluarga Manguri untuk menakut-nakuti orang yang lambat membayar hutang. Bahkan kadang-kadang dengan sedikit kekerasan. Tetapi kali ini ia tidak dapat menahan hati membiarkan Pamut mengalami nasib yang terlampau jelek, justru ia yakin bahwa anak itu tidak bersalah. Anak itu bukan sanak. Bukan kadang ia mencoba menghilangkan kerisauan perasaannya itu. Tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya, aku harus memberitahukan kepadanya. Demikianlah, ketika pada sore hari, seperti kebiasaannya lamat pergi ke sungai, dengan tergesa-gesa ia berusaha singgah ke rumah Pamut. Ia menunggu hari mulai gelap, supaya tidak seorang pun yang melihatnya, setidak-tidaknya melihatnya dengan pasti. Mudah-mudahan Pamut masih ada di rumahnya dresisnya, anak yang berani itu sama sekali tidak gentar, meskipun Manguri mengancamnya seribu kali. Dengan ragu-ragu lamat berdiri di muka pintu rumah Pamut. Sejenak ia mematung. Namun sejenak kemudian tangannya pun bergerak mengetuk pintu rumah itu. Siapa terdengar seseorang menyapa dari dalam. Tetapi suara itu bukan suara Pamut. Meskipun demikian lamat sudah tidak dapat mundur lagi. Waktunya sudah menjadi terlampau sempit. Aku jawabnya. Kemudian perlahan-lahan pintu rumah itu terbuka. Ketika ayah Pamut yang membuka pintu itu melihat, siapa yang berada di luar, terasa dadanya seolah-olah berguncang. Lamat. Sejenak ia berdiam diri sambil memandangi raksasa yang berdiri tegak di dalam keremangan malam. Namun dalam pada itu keringat dingin telah membasahi seluruh tubuhnya. Siapa yang di luar bertanya ibu Pamut? Suaminya tidak segera menjawab. Bahkan selangkah ia surut. Ia mengerti betul bahwa Lamat adalah pembantu setia manguri yang sangat ditakuti orang. Ia mempunyai kekuatan seperti seekor gajah. Ayah Pamut itu semakin tergetar hatinya ketika ia mendengar Lamat bertanya, di manakah Pamut? Sejenak ia tidak menjawab. Dan istrinya bertanya sekali lagi, siapa yang di luar? Ayah Pamut tidak menjawab. Ia tidak menjawab pertanyaan istrinya, dan tidak menjawab pertanyaan Lamat. Namun dalam pada itu, Pamut yang ada di ruang dalam mendengar pembicaraan mereka. Karena itu, maka ia pun segera mendatanginya. Tetapi ia terkejut ketika begitu ia muncul ayahnya hampir berteriak berkata kepadanya, Pergi, pergi kau Pamut. Kenapa? Pergi kau. Tetapi Pamut masih berdiri di tempatnya. Ia mencoba melihat siapakah yang berdiri di luar pintu, yang telah membuat ayahnya ketakutan. Namun sebelum Pamut berhasil mengenal orang itu, terdengar suara di luar pintu, Aku, Pamut, Lamat. Oh, kau. Masuklah. Pamut ayahnya menahannya ketika ia mendekati pintu. Ia tidak apa-apa ayah. Lamat orang yang baik. Tetapi desis ayahnya. Biarlah ia masuk. Ayahnya tidak dapat mencegahnya lagi. Ibunya terkejut pula ketika dari balik pintu muncul seseorang yang tinggi besar dan berkepala botak. Maafkan aku berkata Lamat, barangkali aku sudah mengejutkan kalian. Ayah dan ibu Pamut tidak menjawab. Kakek Pamut yang kemudian datang pula ke ruang itu menjadi bertanya di dalam hati. Aku hanya sebentar Pamut berkata Lamat kemudian, apakah kau akan pergi ke sawah malam ini? Ya Pamut menganggukan kepalanya tanpa ragu-ragu. Baiklah. Aku bersama Manguri akan mengintai, apakah kau ada di gubugemu atau tidak berkata Lamat selanjutnya. Tetapi untuk besok malam, kau benar-benar akan diintai oleh bahaya. Manguri telah menyewa lima orang untuk menangkapmu. Hi Pamut membelalakan matanya, sedang orang tuanya menjadi pucat. Hem Pamut kemudian mengeram, ia benar-benar mendendamku. Tetapi apa boleh buat? Kau harus berhati-hati Pamut. Lima orang yang disilaukan oleh uang itu dapat berbuat apa saja di luar sadar mereka. Terima kasih. Aku akan berhati-hati. Sudahlah. Aku harus segera berada di rumah. Nanti menjelang tengah malam aku akan pergi bersama Manguri, melihat apakah kau berada di dalam gubugemu itu. Baiklah. Aku akan berada di sana. Dan besupun aku akan berada di sana pula. Pamut berkata Lamat, menghadapi kelima orang itu kau jangan menuruti perasaanmu saja. Kau harus mau melihat kenyataan, bahwa kau tidak akan dapat melawan mereka. Sependengaranku, kau akan ditangkap dan dibawa ke lumbung di belakang rumah Manguri. Manguri sendirilah yang akan mengurusmu kelak. Aku tidak begitu tahu, apakah yang akan dilakukannya. Pamut menggeretakan giginya. Ingat, jangan kau biarkan perasaanmu bergejolak tanpa kendali. Kau tidak akan dapat menghindari kenyataan. Kau akan menyesal kalau kau tidak mencari jalan keluar dari kesulitan itu. Pamut mengangguk-anggukkan kepalanya, terima kasih Lamat. Dan Lamat pun kemudian segera minta diri, meninggalkan seisi rumah yang keheran-heranan. Aku tidak mengerti desah Ayah Pamut, apakah kau tidak mengenalnya? Tentu, aku mengenalnya dengan baik. Bukankah aku tidak salah lihat, bahwa orang itu adalah Lamat membantu keluarga Manguri? Ya, bukankah ia telah menyebut namanya pula? Tetapi, tetapi aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Ayah Pamut masih bingung, menurut pendengaranku ia justru memberimu peringatan bahwa kau terancam bahaya. Ya Ayah jawab Pamut. Aku menjadi bingung. Aku kira ia akan menyeretmu keluar dan memukulmu sampai pingsan. Wajahnya yang bengis tetapi bodoh itu benar-benar meyakinkan bahwa ia adalah seekor kerbau yang telah dicocok hidungnya. Tetapi dugaan itu ternyata meleset. Aku pun semula menduganya demikian pula. Aku kira ia adalah seorang kejam yang bodoh, namun ternyata sebaliknya. Hatinya lunak dan bahkan perasa. Ia sama sekali bukan seorang yang bodoh. Ia dapat menasehati aku dan memberi arah jalan keluar. Aku tidak menyangka. Selama ini Lamat adalah sesosok hantu raksasa bagi orang-orang gemulung dan hampir di seluruh kademangan kepandak. Bahkan orang-orang mangir pun menyebut-nyebut namanya, sampai orang-orang di pesisir selatan. Aku tidak tahu kenapa kali ini ia bersikap lain. Tetapi apakah kau dapat mempercayainya bertanya ayahnya tiba-tiba. Pamuk termenung sejenak. Namun kemudian ia mengangguk. Aku mempercayainya. Kalau ia ingin berbuat jahat, maka ia pasti sudah melakukannya. Ayah Pamuk tidak segera menjawab. Ia telah melanggar perintah Manguri untuk melakukan pembalasan. Aku memang tidak mengatakan kepada keluarga di rumah ini sebelumnya, bahwa aku telah salah paham pula. Orang tua Pamuk dan kakeknya semakin terheran-heran. Apalagi ketika mereka mendengar Pamuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi, ketika pipinya menjadi bengkak. Kau berdusa saat itu Pamuk bertanya ayahnya. Ya ayah jawabnya, aku bingung, bagaimana aku harus mengatakannya. Ayahnya mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, kalau kau dapat mempercayainya, maka kau benar-benar harus berhati-hati besok malam. Manguri yang hatinya masih dibakar oleh kekalahannya itu telah menyewa lima orang yang menurut Lamat tidak akan dapat kau lawan. Kalau begitu sebaiknya kau berada di rumah saja. Tetapi Pamuk menggelengkan kepalanya, tidak ayah. Aku akan mencari jalan lain. Tetapi tidak tetap tinggal di rumah seperti perempuan yang takut mendengar suara anjing menggonggong. Bukan begitu Pamuk, Lamat sudah mengatakan kepadamu, bahwa kau harus melihat kenyataan. Kau tidak akan dapat melawan mereka. Ya, aku memang harus mencari jalan keluar. Dan aku akan berusaha. Tetapi kau jangan menuruti perasaanmu saja Pamuk. Aku ikut menjadi cemas berkata ibunya, kalau kau masih anak-anak, aku akan mendukungmu kemana aku pergi. Tetapi kau sekarang hampir tidak dapat disentuh ujung kainmu. Ibu jangan cemas. Aku akan berhati-hati. Tetapi tidak sepantasnya anak seperti Manguri itu dibiarkan untuk berbuat sesuka hatinya. Ia mempunyai uang Pamuk. Tidak selalu bahwa uang itu mempunyai nilai yang paling tinggi di dalam pergaulan hidup ini. Ibunya yang berkaca-kaca akhirnya berkata, aku hanya mengharap kau selamat. Tidak lebih dari itu. Pamuk tidak menjawab lagi. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Tetapi ia sama sekali tidak berhasrat untuk bersembunyi dimanapun. Kau sudah cukup dewasa Pamuk. Kakeknya lah yang kemudian berbicara, kau dapat membuat pertimbangan-pertimbangan yang waras. Tidak terlalu dibumbui oleh darah mudamu seperti Manguri. Ya kakek. Aku percaya kepadamu. Pamuk pun mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kepercayaan kakeknya itu justru menumbuhkan kesungguhan kepadanya. Bahwa ia memang bukan anak-anak lagi. Biarlah ia mencari jalan berkata kakeknya kemudian kepada kedua orang tua Pamuk. Sebenarnya aku memang lebih senang melihat ia berhasil mebebaskan dirinya secara jantan. Tidak dengan menyembunyikan diri. Sebab dengan demikian, Manguri pasti masih akan mencarinya, sehingga persoalannya sebenarnya masih belum selesai. Ayah Pamuk mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ibunya diam saja. Aku tahu, bahwa kalian sangat cemas akan nasib anakmu, karena kebetulan bahwa ia berselisih dengan Manguri. Memang Manguri mempunyai harta dan kekayaan untuk mendapat kawan, tetapi Pamuk pun mempunyai kelebihan yang lain. Ia memang mempunyai kawan yang sebenarnya kawan. Pamuk mengangkat wajahnya. Memang sudah terkilas di kepalanya, bahwa ia akan menghubungi beberapa kawan dekatnya. Kawan yang setiap kali bersama-sama pergi ke kademangan. Mereka pasti bersedia membantu aku kata Pamuk di dalam hatinya. Mereka akan ikhlas berbuat apapun tanpa upah seperti yang dilakukan oleh Manguri. Orang-orang upahan akan segera meninggalkan majikannya apabila ada orang lain yang mengupahnya lebih banyak lagi. Hubungan di antara mereka tidak ubahnya seperti hubungan jual-beli saja. Yang satu memberikan jasa, yang lain membayarnya. Nah, sekarang yayarlah Pamuk mempersiapkan dirinya berkata kakeknya yang sudah tua itu, sebentar lagi kawakan ke sawah melihat air. Tetapi potong ibunya. Tidak apa-apa. Aku pun akhirnya percaya, bahwa Lamat berkata dengan jujur. Ibunya tidak mencegahnya lagi, sedang ayahnya duduk saja termangu-mangu. Namun sebenarnya ia pun mulai dapat mempercayai, bahwa Lamat tidak akan menjerumuskan anaknya ke dalam bencana. Kalau ia ingin melakukannya, maka kesempatan itu telah pernah dimilikinya. Sekarang, kalian dapat tidur dengan tenang. Setidak-tidaknya malam nanti tidak akan terjadi sesuatu atas pamot, meskipun itu bukan berarti bahwa ia dapat berbuat sesuka hatinya. Ia tetap harus berhati-hati dan bersiaga. Segala kemungkinan memang dapat terjadi karena sifat manguri itu sendiri berkata kakek pamot. Kemudian, aku memang lebih senang melihat anak-anak muda yang berani. Tetapi itu hanya karena pengaruh hidupku di masa muda dahulu. Pada masa anak-anak muda itu dapat dikekang lagi. Begitu Mataram berdiri, kami langsung ikut berjuang menegakkannya. Tetapi kemudian kami kehilangan sasaran ketika Mataram sudah tidak diguncang-guncang lagi. Akibatnya memang tidak menyenangkan orang tua itu agaknya merasakan kerinduan yang mendalam kepada masa mudanya, masa yang memberinya kebanggaan. Tetapi sekarang harus sudah lain. Sekarang Mataram memang sedang memerlukan tenaga anak-anak mudanya. Bukankah pamot setiap kali harus pergi ke kademangan? Di sana ia menerima latihan-latihan yang perlu, apabila setiap saat Mataram memanggilnya. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Demikian juga kedua orang tuanya. Nah, pergilah pamot. Tetapi kau jangan menjadi besar kepala, karena kepalamu itu masih dapat juga dibeli dengan uang manguri. Pamot pun kemudian berdiri. Kini ia tidak saja membawa sabit, tetapi diselipkannya goloknya di pinggangnya. Kau bersenjata bertanya ayahnya. Pamot mengangguk. Kakeknya mengerutkan keningnya sejenak. Tetapi katanya kemudian, sebenarnya senjata tidak selalu membuat kau menjadi lebih aman. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Kau menjadi liar karena kau merasa kuat, sehingga akhirnya kau terperosok ke dalam suatu tindakan yang tidak kau harapkan. Misalnya, tidak dengan sengaja kau telah melakukan pembunuhan. Atau kemungkinan yang lain, senjata itu telah membakar hati lawan-lawanmu dan memancing senjata-senjata mereka keluar dari warangkanya. Kau mengerti maksudku? Pamot mengangguk. Ya kakek. Apa? Aku dapat membunuh atau dibunuh karenanya? Nah pertimbangkan. Tetapi kalau lawan-lawanku bersenjata dan aku tidak bersenjata sama sekali, maka aku tidak akan dapat melawan mereka. Terima kasih.